Intro Mari kita satu ya dalam doa Bapak dalam surga kami mengucap syukur Inilah adalah waktu yang terindah Dimana kita sudah memuji menyembah engkau Dan dimana kita juga mau belajar akan sabdamu Tuhan Banyak dan banyak yang harus kita pelajari bersama dengan engkau Karena firmanmu itu begitu dalam dan begitu lebar Serta penuh kuasa ya Bapak Oleh karena itu Bapak Kami bersyukur dan berterima kasih Urapi hambamu dan urapi jemaat Serta pendengar yang setia dimanapun mereka berada Biarlah sungguh-sungguh pelajaran yang akan kami terima ini Boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan Banyak kekurangan dan kelemahan yang sudah kami lakukan di waktu-waktu yang lalu Tetapi Tuhan kami mau diperbaharui terus setiap hari bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Biarlah kehendakmu yang jadi Di dalam setiap kehidupan umatmu Sengkram setiap kami dengan kuasa roh kudusmu Bapak Bukakan mata dan hati kami Tuhan Untuk mengerti akan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa Haleluya Yang mau untuk senantiasa mengalami Pelajaran yang lebih dan lebih lagi daripada firman Tuhan mengatakan Amen 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 Shalom yang terkasih Hari ini kita boleh bertemu kembali Suaca bagus ya Gak dingin gak panas Tapi es oke Ya udara yang segar Ada matahari yang cerah Sedemikian rupa Siapa tahu Di dalam Amsal 22 Ayat yang ke-29 dikatakan Ya dan ini penting yang terkasih Ayo kita baca apa itu Ayat daripada Amsal 22 Ayat 29 ini mengatakan Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya Di hadapan raja-raja Ia akan berdiri Bukan di hadapan orang-orang hina Apa artinya yang terkasih Ya Artinya Kalau kita melakukan sesuatu Kita harus cakap Benar Jangan cuma asal-asalan Jangan cuma ikut-ikutan Ya Sedemikian rupa Ayo kita pelajari Apa yang Tuhan mau bicara Pada siang hari ini Dan kalau Anda tahu Semuanya Seorang yang bernama Gamaliel Tahu nama Gamaliel? Ya Gamaliel adalah seorang guru dari Saulus Dia sangat terkenal dan dihormati Bahkan ia menjadi orang pertama Yang dijuluki sebagai Raban atau Rabi Ya Karena keahlian di dalam hukum Taurat Semangat untuk dapat berkembang secara maksimal Membuatnya memiliki wibawa dalam mengajar Sehingga banyak orang ingin mendengarkan perkataannya Ya Untuk terus berkembang secara maksimal Kita harus memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan Dan disiplin untuk menguatkan manusia rohani kita Selalu bersekutu dengan Tuhan Yang terkasih Judul daripada tema khutbah siang hari ini adalah Berkembang maksimal Ayo koreksi diri Sejauh mana kita mengiring Tuhan Ya Mungkin pendengar yang setia mengatakan Bu pendeta saya baru setahun ikut Tuhan Saya belum tahu, saya belum mengerti Atau ada juga Orang yang sudah puluhan tahun mengikuti Yesus Tetap tidak bisa berkembang maksimal Ayo kita belajar Sungguh-sungguh Ya Kalau Anda tahu ceritanya tentang Kentucky Fried Chicken Ya Saudara sudah mengerti Siapa itu pendirinya Dia adalah seorang yang bernama Kolonel Harlan Sander Dia dilahirkan pada 9 September tahun 1890 Ya Pada usia 65 tahun Dia mulai membuka perusahaannya KFC tersebut Ya Tetapi kalau kita mau melihat kisahnya sedemikian rupa Pada waktu umur 6 tahun Ayahnya meninggal dunia Ibunya sudah tidak bisa bekerja lagi Dan Harlan muda Masih harus menjaga adiknya laki-laki Yang berumur 3 tahun Dengan kondisi yang seperti itu Dia harus juga sudah memasak untuk keluarganya Di usia yang 7 tahun Dia sudah pandai untuk memasak Ya Pada usia 10 tahun Ia mendapatkan pekerjaan pertamanya Di dekat pertamian Dengan gaji 2 dolar sebulan Harlan berganti-ganti pekerjaan Ya Dengan singkat cerita Pada usia 16 tahun Dia menjadi tentara Yang dikirim selama 6 bulan di Kuba Pada usia 40 tahun Kolonel Sanders Mulai memasak Untuk para turis Di bengkelnya Yang terletak di Korbin di Kentucky Ratusan orang Mulai datang di stasiun kolonel tersebut Untuk makan Jadi Yang memperluas usaha barunya Dan bisnis itu Bergerak dengan Apa saja yang dia lakukan Kebetulan tempatnya itu Berhadapan dengan Sebuah hotel dan restoran Yang kapasitasnya 142 orang Sedemikian rupa Teknik memasak Daripada Sanders ini Menjadi sangat terkenal Dan diakui oleh gubernur Yang bernama Ruby Lefon Pada tahun 1935 Ketika ia membuat Sebuah tempat Dengan nama Kentucky Kolonel Pada tahun 1939 Kolonel Sanders Restorannya memenangkan Teratas Di Duncang Hillness Pada tahun 1952 Ya Sampai disebut tempatnya itu Adventures in Good Eating Setelah startup Luar biasa Setelah startup luar biasa Maka pada tahun 1952 Dan di tahun 1964 Kolonel Sanders Telah lebih dari 600 outlet Waralaba Di Amerika Serikat Dan Kanada Untuk ayamnya Ya Yang terkasih Sungguh luar biasa Dan pada bulan Oktober Tahun 1986 Perusahaan besar PepsiCo Melakukan Pembelian terbesar 840 juta Dolar Ya Jadi Kentucky Fried Chicken Itu diambil alih Oleh PepsiCo Ya Kolonel Sanders Sayangnya Dia meninggal Karena lekimia Pada 16 Desember Tahun 1980 Pada usia 90 tahun Yang terkasih Ya Jadi Kisah yang cukup menarik ini Perusahaan global Yang sangat besar ini Semua Hanya dimulai Dengan Semangat Yang mau berkembang Secara Maksimal Ya Tidak setengah-setengah Dia juga Mengalami Jatuh Bangun Kebangkrutan Apa saja Dia alami Ya Dan yang luar biasa Kentucky Fried Chicken ini Diawali Dari seorang pria Yang berumur 65 tahun Dan dengan Seekor Ayang Bagaimana Dengan Anda dan saya Ayo Kita koreksi diri Masing-masing Yang terkasih Jangan hidup Itu hanya Untuk Apa Asal-asalan Pokok cukup Ada makan It's okay Pokok cukup Ya Kita bisa Berpergian Oke Mau jalan-jalan Bisa Mau makan Bisa Mau apapun Bisa Tapi hanya Stuck sampai disitu Gak salah sih Gak salah Tetapi Tetapi kalau Tuhan memberikan Kemampuan ekstra Kepada Anda Dan saya Dan Tuhan Sangat Sangat Rindu Melihat Setiap Anak-anaknya Itu sukses Betul 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 Orang tua Orang tua mana Yang gak Kepingin Lihat Anaknya Sukses Yang terkasih Dimanapun Anda Berada Ayo Belajar Saat ini Ya Di tahun Yang ini Tuhan Tuhan sampai Memberikan Firman ini Kepada saya Saya gak Ngerti Berapa Bulan Yang lalu Ya Tuhan Memberikan Hikmat Kepada Saya Dengan Adanya Perkembangan Yang kita Lihat Saat ini Kadang-kadang Ngapain Sih Susah Payah Toh Semuanya Sudah Ada Toh Semuanya Sudah Bisa Kita Rasakan Mau Apalagi Tetapi Tuhan Mengatakan Melalui Firmannya Ini Dan Saya Degugahkan Inspirasi Daripada Kolonel Sanders Ini Di dalam Usia Yang 65 Tahun Tuhan Masih Menjamah Dia Saya Rasa Itu adalah Kasih Anugerah Oleh Karena Itu Pendengar Yang Setia Dan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Jangan Cukup Puas Tetapi Juga Jangan Bekerja Di Luar Tuhan Dengan Ambisi Kekuatan Mu Sendiri Itu Salah Libatkan Tuhan Di dalam Segala Keputusan Mu Libatkan Dia Sedemikian Rupa Ayo Kita Belajari Mengapa Tuhan Memberikan Satu Tema Berkembanglah Maksimal Anakku Karena Terlalu Banyak Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Loyal Dikit-dikit Marah Dikit-dikit Ngek Dikit-dikit Patah Semangat Dikit-dikit Mau Bunuh Diri Dikit-dikit Give up Ikutilah DNA Jesus Karena Banyak orang tua Yang salah Mendidik Anak Tapi Kalau orang tua Yang takut Akan Tuhan Happy Papa Happy Grandma Happy Papa Happy Mama Happy Grandma Happy Grandpa Mereka akan Berdiri Dengan Firman Tuhan Dan Mendidik Anak-anaknya Sesuai Dengan Firman Tuhan Kalau Anda Setia Dan Mau Membacakan Firman Tuhan Dikatakan Di dalam Kitab Amsal Didiklah Anakmu Selagi Kecil Dengan Rotan Why Bukan Kita Mau Mukuli Dengan Rotan Sampai Gepeng Bukan Tapi Mendisiplin Karakter Anak Kita Sehingga Dia bisa Berkembang Maksimal Yang Terkasih Ya Gak Sempurna Saya pun Juga Gak Sempurna Saya Masih Belajar Juga Sebagai Orang Tua Tidak Mudah Tetapi Dengan Takut Akan Tuhan Dengan Belajar Apa Yang Tuhan Mau Tutup Mulut Sebagai Orang Tua Gak Selalu Jadi Tab Recorder Di belakang Anak-anaknya Biarlah Biarlah Anak-anak Datang Datang Kepada Kita Kalau Mereka Membutuhkan Nasehat Tetapi Bukan Kita Yang Terus Dengan Komando 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 Berapa Banyak Ayo Koreksi Diri Orang Tua Yang Sedemikian Rupa Doamu Yang Dibutuhkan Oleh Anak-anak Doamu Dan Contoh Di tengah Keluarga Yang Menjadi Berkat Bagi Anak-anak Kita Ada Amen Yang Terkasih Dan Disini Pada Waktu Tuhan Memberikan Firman Ini Berkembang Maksimal Saya Stop Mulai Mengomentari Apa Yang Harus Dilakukan Saya Hanya Melihat Sebagai Penonton Yang Tidak Ngerti Apa-apa Dan Tugas Saya Hanya Sebagai Pendoa Dan Memohon Hikmat Daripada Tuhan Maumu Bapak Maumu Terjadilah Atas Kehendak Benar Yang Terkasih Ayo Kita Belajar Posisi Kita Masing-masing Belajar Daripada Firman Tuhan Sedemikian Rupa Apa Yang Dialami Oleh Kolonel Sanders Sampai Di Dalam Usia Yang 90 Tahun Kalau Dia Pada Waktu Tidak Mengikuti Apa Yang Menjadi Kasih Anugerah Tuhan Di Dalam Hatinya Gak Pernah Ada Seekor Ayam Resep Ayam Taki Fried Chicken Gak Pernah Ada Kadang-kadang Tuhan itu Berbicara Dengan suara Yang Halus Tapi Karena kita Tidak punya Waktu Saat Tidur Dengan Tuhan Kita Kita Tidak Tidak Ngerti Kalau Itu Sudah Dipanggil Tuhan Kalau Itu Sudah Diajak Bicara Sama Tuhan Tidak Yang Bicara Apa Mainnya Sendiri Hatinya Sendiri Sakit Hatinya Sendiri Kecewanya Sendiri Semua Orang Yang Salah Ayo Kita Berubah Ada Amen Sekarang Kita Belajar Yang Terkasih Semua Itu Ada Tertulis Dalam Firman Tuhan Bersama Sama Jadi Saya Mau Katakan Hidup Saudara Dan Saya Adalah Sebuah Pilihan Ya Apakah Kita Mau Berkembang Maksimal Ataukah Kita Cukup Cukup Mau Apa Terima Apa Adanya Comfortable Place Udah Semuanya Ada Kok Ngapain Kita Saudara Tau Karet Ayo Kalau Anda Mencoba Menarik Karet Itu Direnggangkan Sedemikian Lupa Dari Karet Yang Kecil Bunder Dia Bisa Melebar Sedemikian Betul Demikian Juga Yang Tuhan Mau Dalam Hidupmu Dan Hidupku Yang Terkasih Bersama Tuhan Kita Pasti Bisa Tapi Dengan Syarat Bukan Jalanmu Bukan Kekuatanmu Tetapi Biarlah Urapan Tuhan Terjadi Dalam Hidup Kita Bukan Dengan Ambisi Tetapi Dengan Kuasa Ruh Kudus Saudara Dan Saya Akan Dibimbing Oleh Karena Itu Cintailah Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Sungguh Dasyat Dan Luar Biasa Untuk Untuk Tuhan 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 Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan Pak Lawen. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, ngerti apa ngerti? Ngerti apa enggak ngerti? Ayo kita lihat di sini yang terkasih, semua tertulis di dalam firman Tuhan ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya mau tanya, Bapak Ibu Pendelar yang terkasih, Bapak-Bapak, kaum Bapak, anak-anak laki-laki, Anda adalah milik pusaka Tuhan. Sekarang yang saya mau tanya, pasti kalau Tuhan ciptakan anak laki-laki itu pasti ada tugasnya. Ada sesuatu yang Tuhan mau pakai anak-anak lelaki tadi, kalau sampai dikatakan milik pusaka Tuhan. Bukan taruh di museum anak laki-laki. Punya anak laki-laki, oh iya digadang-gadang, digadang-gadang, terus dimasukin aja di situ, di tempat, di dalam lemari, biar dia mainan sendiri. Sampai gede itu, wow, umur 70, main-mainan sendiri di lemarinya. Bukan itu yang terkasih, ayo koreksi diri para pria, para laki-laki. Sorry saya harus katakan, kalau kaum pria itu yang dikatakan milik pusaka Tuhan, berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya. Betul atau betul? Tidak semua lho orang dipakai milik pusaka lho, pusaka. Pusaka itu lebih dari harta karun yang terkasih. Disayang-sayang sama Tuhan, digadang-gadang sama Tuhan, tapi juga gak lebih apa diajarkan untuk berperang posisimu sebagai kaum pria. Engkau sebagai leader, engkau sebagai imam di tengah keluargamu. Bagaimana kalau kaum laki-laki itu yang sudah dikatakan milik pusaka Tuhan, tapi selalu dindong-dindong terus, digendong terus, sampai umur 70, digendong terus, dan emaknya umur 90. Kebangetan dah. Ayo bertobat para orang tua. Kalau engkau mau anakmu menjadi milik pusaka Tuhan, dia harus dilatih berperang mulai dari kecil. Cucuk saya pada waktu sekolah TK, kalau pulang dia dipukul temannya, dia dipukul apa? Nangis kan? Laporan sampai di mobil, aku dipukul ini, aku digini, aku digini. Apa kata grandpa atau papanya? Hadapi, maju, berani bersosialisasi. Kalau engkau gak salah, tapi kalau kamu salah, say sorry. Ada rule yang harus diajarkan dari anak-anak sejak kecil. Ada anak-anak main di rumah, anak laki-laki digadang-gadang, digendong-gendong, disayang-sayang. Pulang ke rumah. Nangis. Bilang kalau disempa sama temannya. Bapaknya bilang apa? Mana anaknya? Sini. Tak banting di sini. Bapak yang maju. Bapaknya yang melindungi. Didatenginlah tetangga itu tadi. Anak tetangga dibanting. Akhirnya apa? Orang tua sama orang tua ribut. Benar? Besoknya anaknya pelukan. Lah, kalau gitu gimana? Firman Tuhan yang mendidik saudara dan saya. Untuk hidup benar. Kalau gitu Tuhan itu gak pengasih, gak penyayang dong Bu Bendeta. Masa dibilang katanya, didiklah anakmu dengan rotan. Katanya pengasih, penyayang. Artinya, mendisiplin anak. Disiplin mulai dari kecil. Dididik dengan benar. Maka anak ini akan menjadi milik pusaka Tuhan. Luar biasa yang terkasih. Ya, itu adalah posisi. Jadi, siapapun pendengar dimanapun Anda berada, sadarilah kalau engkau adalah seorang pria atau anak laki-laki. Engkau punya tugas. Ya, sedemikian rupa. Kemudian dikatakan lagi diri. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya. Demikian anak-anak pada masa muda. Berarti apa? Saudara dan saya ini semuanya adalah anak-anak panah. Nanti kita belajar. Apa sih Bu Bendeta ini? Kok ngomongnya anak-anak panah? Ya. Ayo. Kita mau melihat. Ya. Sedemikian rupa. Berbahagialah. Tadi dikatakan lagi. Orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu kalau ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya apa? Orang tua yang tidak dipermalukan oleh perbuatan anaknya. Apa artinya? Kalau anak itu sudah berbuat salah. Sebagai orang tua harus berani menegur dan mengatakan, Ya nak, kamu salah. Tetapi banyak sekali orang tua sudah tahu anaknya salah. Di hadapan anaknya masih dibela. Anakku benar. Orang lain yang salah. Dan itu yang akan membuat anak ini menjadi anak yang disable. Anak yang tidak bisa apa-apa. Yang selalu berlindung dibalik orang tuanya. Satu hari orang tuanya game atau tidak ada. Anak ini tidak bisa hidup. Dan akan membuat susah semua saudaranya. Atau keluarga-keluarga yang lain. Firman Tuhan tidak pernah salah yang terkasih. Firman Tuhan itu menegur untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Tidak terlambat. Tidak terlambat yang terkasih. Mungkin ada para orang tua pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Bu pendeta, suami saya seperti itu. Karena suami saya itu anak mama. Lhe. Kalau sudah seperti itu gimana? Umurnya sudah 65 tahun. Tapi makan disuapi. Minum diminumin. Nah kok mau dulunya. Waktu menikah gak beleh. Gak tanya Tuhan. Oleh karena itu saya mau kasih tau ya. Pendegar yang terkasih dimanapun yang berada. Sekalipun Anda jomblo-jomblo. Minta hikmat daripada Tuhan. Jangan cari pria yang anak mama. Maupun cewek prinses. Anak orang tua. Hidup kita nanti akan hancur lebur. Anda bukan babysit kan? Mau gak? Para ibu-ibu mau jadi babysit? Sampai suami umur 80-90. Makan terus gitu-gitu semuanya diladenin. Bukan malah sebagai yang penolong. Sebagai imam. Sebagai leader. Istri. Engkau adalah tugasmu sebagai pendoa bagi suamimu. Sekalipun suamimu salah. Tutup. Saya juga masih belajar. Bukan sok pinter. Belajar penguasaan diri. Sekalipun suami kita salah. Minta hikmat daripada Tuhan. Bila perlu gak usah buka mulut. It's okay. Bawa dalam doa. Karena kita dipanggil sebagai tiang doa. Penolong bagi suami. Tugas suami di depan itu berat. Tugas istri di dalam keluarga juga berat. Belum anak-anaknya. Saudara pernah lihat bagaimana tugas istri. Kalau suami udah pergi kantor, kerja. Istri gendong anak. Ngedotin. Kakinya ngepel. Masih gosip. Di telepon. Gimana itu? Nah. Istri bisa melakukan segala hal. Sedemikian rupa. Tapi kalau istri yang benar. Istri yang takut akan Tuhan. Dia akan menghadirkan Tuhan di dalam rumahnya. Atmosfer surgawi ada di dalam keluarganya. Ada amin yang terkasih. Bahkan suami udah kerja pulang hampir malam capek. Si istri di rumah gosip. Rebot sama tetangga. Suami baru pulang. Langsung ditarik tangannya. Pergi lu ke sebelah. Pergi lu ke sebelah. Lawan itu tetangga. Lawan. Aku tadi dikatain. Aku dipeletin. Pergi lu ke sana. Peletin balik. Ada istri yang kayak gitu? Ada. Itu namanya istri yang kedudukannya sebagai kompor. Oke kompor. Mau jomblo-jomblo kawin sama kompor. Hidup cuma satu kali ya. Dikompori terus apa kuat? Ya. Hati-hati yang terkasih. Minta hikmat daripada Tuhan. Jadi konteks daripada anak-anak Tuhan. Dari firman ini adalah kita sebagai anak-anak panah. Saudara dan saya sebagai anak-anak panah. Ya. Ada tiga bagian yang akan kita pelajari yang terkasih. Supaya kita menjadi anak panah yang tajam. Berfungsi semaksimal. Bagaimana itu? Ya. Saudara. Saya masih ingat pada waktu kita ada tempat di Wrightwood. Ya. Matthew semua tahu. Cucu saya. Dia dilatih bermain panah. Sama Pastor Roland. Ya. Ada busurnya. Ada anak panahnya. Semuanya dia main di sana. Di situ saya teringat. Ya. Tetapi. Kalau kita memakai anak panah tadi itu. Tidak tepat. Misalnya apa? Nah. Anak panah tadi. Yang mestinya berfungsi dengan tajam. Tetapi kita buat pakai pukul-pukulan. Atau kita pakai cungkil-cungkil tanah. Mencari cacing atau apa. Maka anak panah tadi itu tidak akan berfungsi. Anak panah itu harus tajam. Bagaimana anak panah itu bisa tajam? Yaitu dia diasah. Dirempelas. Dikerat. Sedemikian rupa. Dan itulah posisimu dan posisiku. Sebagai anak panah di dalam Tuhan. Tuhan mengasah saudara dan saya. Mengerat segala bagian-bagian yang tidak beres. Membuat saudara dan saya tajam. Bagi kerajaan Allah. Bukan tajam. Rebut sama tetangga. Amin. Ya. Haleluya yang terkasih. Ya. Sedemikian rupa. Kita harus berada di dalam rambu-rambu yang benar. Kita lanjut di dalam Yesaya 49. Ayat yang kedua B. Ia telah membuat aku menjadi anak panah. Yang runcing dan menyembunyikan aku. Dalam tabung panahnya. Jadi apa dikatakan di sini? Anak panah yang apa? Runcing. Dan menyembunyikan aku dalam apa? Tabung anak panahnya. Saudara tahu bahwa anak panah itu disimpan di dalam tabung. Kita nanti belajari. Anak panah itu harus runcing. Supaya dia bisa tepat sasaran. Kalau ditembakkan ya. Sedemikian rupa. Ya. Tabungnya itu juga harus pas. Ya. Kalau tabungnya kekecilan. Anak panahnya juga gak bisa masuk. Ada hal-hal yang sedemikian rupa. Oleh karena itu yang terkasih. Mintalah hikmat, marifat, akal budi, dan wahyu daripada Tuhan. Untuk belajar mengerti apa yang Tuhan berikan di dalam firmannya. Amin. Kalau Anda baca sekilas. Ah gak ngerti Bu Pendeta. Ini bukan tugas saya. Baca firman Tuhan. Bukan tugas saya. Tugasnya Bu Pendeta aja. No. Ya. Setiap daripada kita harus mengerti. Minta tuntunan roh kudus. Supaya kita bisa mengerti. Ya. Luar biasa. Kita juga boleh melihat pada waktu Yaakub. Sebelum dia meninggal. Dia berdoa bagi anak-anaknya. Ya. Kita lihat di dalam kejadian 49. Ayat 22 sampai 24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya. Memananya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yaakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Luar biasa. Apa artinya kalau Anda membacain di sini? Bagaimana Yusuf itu sedemikian rupa? Ya. Dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang gak benar. Tetapi apa dikatakan di sini? Anak panahnya tetap ada di tabungnya. Artinya apa? Dia gak bales. Benar? Ya. Tetap pokok ada di dalam tabungnya. Dia punya loh. Kalau dia mau bales kan juga bisa. Tapi Yusuf tidak membalasnya. Luar biasa. Ya. Jadi kita tumbuh. Ya. Saudara yang terkasih. Saudara berada di dalam tabung yang mana? Kalau tabungmu itu benar. Hidupmu maka akan benar. Tabung itu menjadi satu lambang wadah. Satu tempat. Di mana engkau dibesarkan. Kalau engkau dibesarkan di dalam satu tabung yang benar. Dibesarkan di dalam satu keluarga yang benar. Ya. Maka hidupmu akan benar. Kalau engkau berada di tabung. Di dalam pergaulan. Di tengah keluarga yang tidak benar. Maka kita pun hidupnya juga tidak akan benar. Ya. Luar biasa. Ayo kita pelajari terus ya. Kalau anak kita ditaruh di dalam sebuah lingkungan yang benar. Dia akan bertumbuh di dalam lingkungan yang benar. Tidak cukup hanya di lingkungan. Yang terpenting di tengah keluarga. Keluarga itu adalah pendidikan yang pertama. Bagi anak-anak kita. Ya. Kalau anak panah tadi ditaruh di dalam tabung keluarga. Yang isinya cuma marah-marah. Yang isinya cuma kepaitan. Yang isinya cuma gosip. Maka hidup anak ini pun akan seperti itu. Ya. Akan seperti itu. Sekuat-kuatnya. Anak itu dilahirkan seperti kertas yang putih yang terkasih. Tetapi begitu dia menanjak 3 tahun, 4 tahun. Bersama-sama di dalam di tabung rumahnya. Piring terbang setiap hari. Ada di dalam rumah. Perkataan-perkataan kebun binatang. Yang setiap hari ada. Perlawanan sewenang-wenang. Perkataan yang sedemikian rupa. Anak yang dididik di dalam rumah cuma denger emaknya tukang gosip. Anak yang dididik di dalam rumah kalau denger bapaknya cuma mau menang-menangan tukang lawan kiri-kanan. Anak ini pun bisa kuat-kuatnya akan terpengaruh oleh karakter orang tuanya. Betul, betul. Hati-hati. Anak-anak itu titipan Tuhan yang terkasih. Ya. Ayo. Kita mau melihat daripada firman Tuhan. Ya. Janganlah kita menjadi orang tua juga yang otoriter. Ya. Anak-anak yang tidak mengerti itu akan menjadi akibat. Ya. Hanya bisa dihitung dengan jari yang terkasih. Kalau anak yang tidak mengerti apa-apa itu harus kebal. Akan sumpah serapah setiap hari yang ada di rumah. Tidak pernah ada damai sejahtera. Seberapa kuat anak ini. Paling dia diam tapi ini terlihat dan dengar terus. Ya. Sedemikian rupa. Dan kita lihat lagi. Kembali lagi. Anak lelaki itu adalah pusaka. Sekalipun pusaka. Tapi kalau dia dididik di tengah keluarga yang pahit. Anak ini juga akan mengalami kepahitan. Dan orang yang sudah sejak kecil mengalami kepahitan. Pada waktu dia nanti di dalam pergaulan. Baik di sekolah maupun di masyarakat. Tetap dia akan menjadi orang yang pahit. Hati-hati. Makanya bagi yang jomblo-jomblo kalau married. Tanya Tuhan dulu. Jangan tergiur oleh kecantikan, kecakapan, kekayaan. Kita tidak tahu siapa dia. Sedemikian rupa. Luar biasa. Jadi. Anak panah berada di tabung. Haruslah yang benar. Tabungnya itu bagaimana. Ya. Sedemikian rupa. Kita hidup. Anak-anak yang tadi tidak. Mengerti. Dia hanya mengikuti keadaan orang tuanya. Tidak bisa cuma cukup makan. Cukup disekolahkan. Cukup bisa jalan-jalan liburan. Tidak cukup cuma itu. Ya. Yang terkasih. Oleh karena itu sekali lagi. Mari. Kita mau. Menjadi anak panah yang tajam tadi. Artinya mau dibentuk. Mau dikikis. Mau di asah. Sedemikian rupa. Dan berada di dalam tabung yang benar. Ya. Sedemikian rupa. Ada satu cerita. Cerita iklan yang efektif sekali. Ditulis di dalam sebuah iklan di dalam surat kabar di London. Pada awal abad ke-20. Dikatakan di situ. Diperlukan para pria untuk menempuh perjalanan berbahaya. Upahnya rendah. Cuaca amat dingin. Gelap gulita selama berbulan-bulan. Ya. Bahaya selalu menghadang. Diragukan untuk kembali dengan selamat. Mau pergi enggak. Mau pergi enggak. Ya. Ini iklan yang dipasang sedemikian rupa. Kata-kata. Kata-kata dalam kalimat tersebut. Ditulis oleh Sir Ernest Stekleton. Ya. Ia adalah penjelajah kutub selatan yang terkenal. Untuk mengomentari tanggapan luar biasa yang diperolehnya. Stekleton berkata demikian. Seakan-akan semua pria di Inggris harus dapat berkembang secara maksimal. Ada enggak yang di sini tadi kalau ada iklan seperti itu mau ngikuti. Ya. Sedemikian. Untuk melakukan hal yang dilakukan tertulis seperti itu. Demikian juga Tuhan memanggil saudara dan saya. Untuk pergi bersama dia menuju ke kayu salib. Kita tahu perjalanan kita yang sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. Tidak nuput daripada jalan salib. Benar? Ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Kalau manusia rohani kita tidak ada tepat di dalam tabung yang benar. Kita enggak akan kuat. Enggak akan kuat kok. Ikut Tuhan itu enggak mudah. Betul? Sangkal diri. Pikul salib. Ikutlah aku. Kenapa BCM seperti ini? Tuhan izinkan karena kita ditampi. Nanti pada waktunya berapa yang datang? Berapa yang boleh masuk ke rumah Tuhan? Berapa yang nanti yang boleh naik ke gunung Tuhan? Oleh karena itu bersyukurlah. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Supaya perjalanan kita selamat. Kita semua saat ini di dalam perjalanan mendaki ke gunung Tuhan. Amin. Enggak bisa satu lepas dari yang lain. Enggak bisa. Dibutuhkan kesatuan hati. Dibutuhkan penguasaan diri. Dibutuhkan untuk saling mengampuni. Betul? Ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Ya. Kalau manusia rohani kita. Itu berada di dalam tabungnya Tuhan Yesus. Ya. Maka manusia rohani kita. Dapat berkembang secara maksimal. Seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Luar biasa. Dan kita akan mengalami kesuksesan bersama dia. Sekali lagi saya mengatakan. Ayo koreksi diri. Anda dan saya berada di tabung yang benar? Atau enggak? Ya. Luar biasa. Doa saya. Biarlah setiap daripada kita berada di dalam tabung yang benar. Ya. Karena sedemikian rupa. Tabung itu juga berbicara tentang pembimbing atau mentor saudara dan saya. Kalau Anda dibimbing oleh seorang mentor yang salah. Maka kita pun menjadi anak panah yang tidak berguna. Seorang mentor harus berani mendisiplin. Seorang mentor harus berani membimbing. Supaya anak-anak panah itu berada tepat di tabung yang benar. Karena itu untuk masa depan mereka. Ada amin? Dan itulah yang Tuhan sudah pilihkan. Tetapi kadang-kadang di dalam masa pembentukan kita berontak. Di dalam masa pembentukan kita enggak mau. Kita menjawab dan seringkali kita justru menyakitkan hati daripada mentor kita. Tanpa kita sadari. Dan itulah arti dari pembentukan yang terkasih. Enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Masing-masing kita dibentuk. Amin? Jadi sekali lagi saya mau balik kepada anak panah. Anak panah itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah mata panah. Tongkatnya sama bulunya. Siapa yang pernah punya anak panah? Siapa yang pada waktu kecilnya pernah main anak panah? Bagus. Tapi kan enggak nyadar waktu itu kan? Enggak nyadar. Main-main. Anak panahnya modelnya kayak apa? Enggak ngerti kan? Kok bisa main? Tapi di sini dijelaskan yang terkasih. Mata panahnya, tongkatnya, sama bulunya. Loh, sampai sedemikian rupa. Kalau satu bagian daripada tiga bagian ini tidak pas, maka anak panah itu tidak bisa melesat dengan benar. Tidak bisa melesat dengan benar. Tidak bisa kena pada sasaran. Kalau mata panahnya tidak runcing alias bujel, tidak bisa ujungnya lancip sedemikian rupa. Tidak berfungsi juga. Benar? Ya, luar biasa. Kalau bulunya atau tongkatnya itu terlalu berat atau ringan, itu juga sangat mempengaruhi. Bulunya itu ternyata pengaruh untuk percepatan. Nah, kan enggak ngerti dulunya kan ya? Kalau bulunya itu terlalu berat, juga tidak bisa terbang. Nah, sedemikian rupa. Ternyata, dari proses pembuatan anak panah ini tadi, sangat berpengaruh sekali. Ada prosesnya di asah, dihaluskan, dikerat, sedemikian rupa. Tadi sudah dikatakan, dikikis, dipotong. Itulah, ingat. Perjalanan daripada Yusuf. Perjalanan daripada Daud. Dan juga perjalanan dari Anda dan saya. Oleh karena itu, jangan lagi kita nyap-nyap. Jangan lagi kita marah sama Tuhan. Kok enggak berhenti-berhenti sih. Kita ini di asah terus, dihaluskan, dikerat. Jadi kalau masalah itu terjadi, itu adalah Tuhan izinkan. Supaya kita, saudara dan saya, dimurnikan. Amen. Haleluya. Sedemikian rupa. Bagaimana pembentukannya Yusuf Daud, 13 tahun lho? Dia mengalami hal-hal yang seperti itu. Saudara mau cepat-cepat? Supaya persalahan di dalam masalah persoalan yang Anda hadapi, ingat Saul. Bagaimana Saul? Saul berapa lama diangkat menjadi raja? Cepat kan? Begitu cepat dia diangkat, tapi begitu cepat juga dia jatuh. Tapi kita lihat perjalanan Yusuf, perjalanan Daud. Pokoknya lakukan tugasmu. Lakukan tugasnya setiap apapun. Pasti mimpi-mimpi indah yang saudara dan saya miliki akan terjadi bersama Tuhan. Anak panah akan melejit ketika saudara dan saya sudah diproses. Sekarang saya mau tanya, prosesnya sudah selesai belum? Semuanya masih mengalami proses. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita belajar ya. Busur dan tangan yang menarik daripada busur, itu juga sangat berpengaruh. Nggak gampang loh. Semuanya itu berkaitan. Busur itu tadi saya mau katakan, itu berbicara tentang leader. Leader yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Kreatif, optimis, aktif, atau leader saudara cuma bermalas-malasan. Kalau leadernya aktif, kreatif, kadang-kadang kita yang give up. Kok nggak selesai-selesai sih? Kok ada aja terus yang mesti dikerjain? Kok ada terus yang mesti dibuat? Ya, sedemikian rupa selalu ada. Tetapi itulah proses daripada Tuhan ya. Masih dalam pembentukan. Mintalah sekali lagi yang terkasih, Anda dan saya berada di dalam tabung yang tepat. Ya, tabung di dalam mentor yang tepat, tabung yang berada di dalam keluarga yang tepat, tabung di dalam keadaan satu komunitas yang tepat. Amin, haleluya. Ya, saudara, saya akan mau ceritakan sebuah movie yang membuat hati saya hancur dan luar biasa. Bahwa tangan Tuhan itu tetap ada. Tangan Tuhan itu tetap menyertai. Ayo, kita mau dengar ya sama-sama ya. Movie itu adalah seorang bapak yang begitu sangat mencintai putranya yang bernama Rick. Ya, Rick ini dilahirkan dengan cacat serebral palsi. Mungkin ada yang pernah lihat movie-nya. Saya nggak tahu. Dengerin deh. Ya, dia tidak bisa berbicara dengan normal. Keadaan tubuhnya juga cacat. Dia lumpuh tangannya juga nggak bisa digerakkan dengan bebas. Ya, karena Rick ini menyandang penyakit serebral palsi. Palsi. Ya, tetapi oleh orang tuanya Rick ini dimasukkan dalam sekolah yang normal. Dan dia berhasil mendapatkan gelar sarjana. Seorang teman ahli komputer membuatkan sebuah alat untuk Rick. dan dia bisa menggerakkan mouse-nya dengan retina matanya. Luar biasa. Kata-kata pertama yang Rick ini bisa ucapkan adalah Hai, Mom. Hai, Dad. Sedemikian rupa. Rick ini suka sekali dengan sport. Pada suatu hari, Rick berkata kepada papanya Bahwa dia ingin ikut lomba maraton. Saudara bisa bayangkan dia itu lompoh. Ya, serebral palsi yang sedemikian rupa. Keadaannya. Takinya lompoh, tangan nggak bergerak. Semua ngomong juga nggak bisa. Kadang-kadang masih meneteskan aliurnya. Ya, anak yang mendiri cacat yang sedemikian rupa. Tetapi kasih papanya luar biasa. Ya, kita ikuti terus ceritanya. Pada waktu Rick mengatakan, dia kepingin ikut lomba sport. Bukan cuma cunggup lihat. Aku kepingin lihat sport. It's different. Tapi dia bilang, Papa, aku mau ikut lomba sport. Dengan keadaan tubuh yang sedemikian rupa. Tetapi papanya muter otak. Apa ya yang aku harus perbuat untuk menyenangkan anakku. Ya, dan dia yang dia minta nggak tanggung-tanggung. Maraton. Lawang kakinya lumpuh. Gimana bisa maraton? Dan akhirnya, papanya memikirkan, dia duduk di kursi roda. Dan mengikuti perlombaan maraton tersebut. Apa yang dilakukan oleh papanya? Dia pegang kursi roda anaknya. Dan papanya yang berlari, 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 berlari itu mengikuti romba itu until garis finish. Luar biasa. Rick menangis sedemikian. Dia sangat-sangat berbahagia. Dan pada waktu itu papanya tanya, Rick, apa perasaanmu? Bagaimana hatimu? Kemudian Rick menjawab, Papa, aku merasakan bahagia sekali karena aku seperti orang yang normal. Luar biasa yang terkasih. Itulah pertandingan yang pertama sebagai lari maraton. Setelah itu, Rick tidak berhenti. Dia mengatakan lagi kepada papanya. Papa, aku mau ikut lagi pertandingan-pertandingan yang lain. Dan papanya bilang, apa enggak yang kamu mau ikut? Masuk di dalam pertandingan Iron Man. Iron Man itu ada tiga pertandingan. Yaitu pertandingan maraton lari, pertandingan swimming, dan pertandingan sepeda. Bayangkan, dan pada waktu itu, usia papanya 52 tahun. saya percaya bahwa Rick ini sebagai anak panah yang tajam, yang runcing, yang dididik oleh orang tuanya. Saya melihat karena orang tuanya, Rick memasukkan Rick ini di dalam sekolah yang normal. Kita bisa bayangkan, saya terinspirasi dengan perbuatan orang tuanya. Dia tidak memanja-manjakan anak ini. Anak ini tidak dimanja, tidak bermalas-malasan, tetapi dipacu terus. Seperti orang yang tidak memiliki kekurangan. Dia seperti orang yang normal. Sekolah sampai dimasukkan di sekolah yang normal. Dan saya percaya, ini orang tua yang benar, mendidik Rick, penuh, sebagai anak panah yang tajam, dan dia berada di sebuah tabung yang benar. Tabung di dalam pendidikan orang tuanya yang benar. Akhirnya setelah pertandingan yang pertama, dia minta, karena dia masuk di dalam Iron Man ini, dia mau berlomba swimming. Dan you imagine, gimana kita mikirin? Papanya buter otak lagi. Akhirnya papanya menaruh Rick di sebuah boat yang kecil. Ada boat yang kecil. Padahal ini anak, kalau saya lihat di movie-nya itu, ini anak, bukan anak yang kecil loh. Anak bule. Paling itu umur 15-16 tahun. Sudah gede. Sedemikian. Ditaruh di boat, papanya mendorong boat itu sambil berenang sampai finish di depan. Umur 52 tahun loh. Papanya. bukan orang muda. Just orang sport. Luar biasa. Dan begitu selesai itu sampai di ujung daripada perairan. Langsung Rick digendong. Digendong dengan tangan dua, bukan dipanggul. Digendong dengan tangan dua. Apa yang dilakukan papanya? Belum selesai pertandingan itu. Berlari. Lari-lari orang tua ini tadi sambil mengendong. Aduh, selalu saya lihat itu. Dari belok kiri, belok kanan, apa saja. Dan sampai pada garis finish dan menang. Rick didudukan di atas kursi yang sudah disiapkan. Begitu terlihat Rick itu menangis bahagia. Orang tuanya, papanya juga menangis bisa melakukan pertandingan itu. Saudara bisa bayangkan satu perjuangan yang luar biasa karena kasih. Karena cinta papanya melakukan hal itu. Tadi yang maraton sudah dilakukan. Kemudian dia melakukan mau lagi pertandingan yang lain sepeda. Apa yang dilakukan dengan sepeda? Seperti yang tadi awal tadi. Rick ditaruh di kursi roda di depan. Papanya dengan sepeda sambung. Kursi roda itu disambung dengan sepeda. Dan papanya mengayu, mengayu, mengayu. Until garis finish. Berenang dilakukan. Berlari dilakukan. Naik sepeda dilakukan. Dan semuanya sampai pada garis finish. impian impian daripada Rick terjawab di dalam pertandingan Iron Man. Kenapa? Karena ada hati Bapak. Seorang laki-laki pusaka Tuhan. Dia mampu melakukan itu. Dan beberapa tahun yang lalu papanya Rick meninggal dunia. Pasti sangat terpukul bagi Rick. Ketika diwawancara ditanya. Rick, seandainya papamu masih ada. Apa yang akan kamu berbuat? Kemudian Rick berkata, Yes. saya akan merawat Bapak saya kalau saya bisa. Dan saya akan menggendongnya sampai akhir hidupnya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita melihat posisi yang benar yang Tuhan izinkan. Kenapa papanya Rick tidak komplain? Tidak marah? dia tidak bilang Tuhan engkau tidak adil. Kenapa engkau memberikan aku seorang putra yang seperti ini? Tuhan engkau tidak adil. Mengapa orang lain anaknya normal? Anak saya tidak normal. Pendengar yang terkasih. Tuhan tahu setiap ciptaannya. Engkau diciptakan segala bagaimana apa adanya. tetapi kalau engkau tidak ada di tabung yang benar bertobatlah para orang tua. Apabila engkau tidak bisa mendidik anakmu dengan benar. Memang tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi belajarlah akan firman Tuhan ini. Engkau dan saya dipanggil untuk berkembang maksimal. Kalau engkau melahirkan anak-anakmu normal luar biasa itu adalah anugerahmu. Anugerah Tuhan. Tetapi kita diberikan anak-anak yang normal. Tetapi kita rusak anak kita sendiri dengan perbuatan orang tua yang tidak benar. Betul tak betul ada atau ada yang terkasih saya tidak menghakimi di sini. Tetapi saya mau menyatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amen. Firman Tuhan harus dipelajari. Firman Tuhan harus dimengerti. Bagaimana kalau rek ini tidak ada seorang pria seorang laki-laki yang memiliki yang sudah dipanggil milik busakanya Tuhan tetapi tidak berfungsi. Bagaimana nasibnya Rik? Hati saya tergugah memang tidak ada seorang pun yang benar tetapi benarlah untuk melakukan firman Tuhan. Saya menghimbau Bapak Ibu Jemaat yang disayang Tuhan juga pendengar yang setia belum terlambat. Setelipun kau sudah salah mendidik anakmu bertobatlah dan berbaliklah masih ada kesempatan daripada Tuhan. Kalau rek aja yang dikatakan sedemikian rupa disablenya lumpuh total sedemikian berbicara juga gak bisa apapun tapi kalau kita mau dibentuk diasah dikerat direndahkan hidup kita diubahkan yang terkasih amin biarlah pendengar yang terkasih jemaat yang disayang Tuhan mulai hari ini berubahlah apa saja yang kau alami di dalam hidupmu ucapkanlah syukur kalau papanya rek tadi bisa membawa reksa sedemikian rupa apalah itu di dalam hidupmu dan hidupku maybe kita disable di mata orang lain maybe kita dibilang gereja apapun tapi Tuhan sayang kita amin kita adalah biji mata Tuhan Tuhan tetap terus akan berperang ganti kita Tuhan terus akan berjuang demi hidupmu dan hidupku kalau kita berdiri dan melakukan akan firmannya biarlah firman yang siang hari ini kita terima menjadi berkat dan mengubah pandangan pikiran kita selama kita mau dididik selama kita mau melakukan dan satu hal kita bisa menerima semua hal itu adalah kerendahan hati orang yang sombong Tuhan tidak akan tidak akan campur tangan orang yang sombong di dalam kelemahannya terletak aku orang hebat aku orang sempurna karena show off tapi di hadapan Tuhan kita tahu PCF is transparan luar dalam semua tahu ada duit semua semua tahu tidak perlu ditutup tutup yang penting Tuhan ada dan Tuhan hadir dan Tuhan berperkara kepada setiap kita siapa yang disini tidak pernah terima lawatan Tuhan saya percaya semua terima lawatan Tuhan amin ya ayo yang terkasih hari ini biarlah kisah daripada Rick dan papanya ini menggugah setiap kita bahwa kita harus mampu bertembang maksimal karena itu yang Tuhan mau dan kita bisa berkembang secara maksimal kalau kita mengikuti apa yang Tuhan firman carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu untuk papanya Rick dia tidak pernah malu mempunyai anak yang disable seperti itu dia tidak nutup-nutupi kelemahan anaknya yang lumpuh gak bisa bicara yang segala macam bahkan papa nyarik dengan keadaan anaknya dia berani show keluar show keluar untuk menunjukkan bahwa Tuhan intervens sekalipun dia tua dia mampu untuk membahagiakan anaknya dan itulah yang Tuhan mau apapun pendengar yang setia mungkin keadaan kita lemah tidak tidak berdaya tapi kalau Tuhan bersama Anda dan saya kita mampu melakukan segala perkara-perkara yang besar bersama dia amin luar biasa yang terkasih hari ini kita sudah belajar berkembang maksimal pertanyaannya mengapa menurut Anda kita harus berkembang secara maksimal di dalam kehidupan ini itu yang pertama yang kedua apakah dampaknya kalau kita sudah mampu berkembang secara maksimal itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain yang ketiga apa komitmen yang akan Anda ambil untuk terus mampu berkembang secara maksimal di dalam hidup ini dan sebagai ayat emas ayo kita baca Matthew 5 ayat 41 dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalanlah bersama dia sejauh dua mil ngerti yang terkasih apa artinya ya disini dikatakan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalanlah bersama dia sejauh dua mil artinya Tuhan Yesus menghendaki setiap anaknya memiliki karakter yang pantang menyerah tidak ragu bekerja ekstra yang lebih keras lagi memberikan waktu ekstra menyumbangkan pikiran ekstra lebih tajam dan melalui semua yang ekstra 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 tadi yang kita lakukan Bapak di surga yang dipermuliakan ada amin mau saudara melakukan pekerjaan Tuhan dengan ekstra mau melakukan apapun yang ada di dalam keluargamu secara ekstra mau melakukan di dalam komunitasmu secara ekstra itu adalah pilihan saudara bersama Tuhan amin mari bersama-sama dengan kami yang ada disini kita akan memuji menyembah ku ada sebab anugerah Tuhan buka hatimu yang terkasih ku ada sebab anugerah amin ku ada sembah dari hatimu yang terkasih ayatilah lagu ini sebagai doa di dalam hidup setiap kita amin ku ada pernatasimu Tuhan Yesus ku beri makasih kuatkan siram aku terima terima kasih Yesus 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 terima kasih Yesus 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 terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan terima kasih Bapak, inilah umatmu Tuhan Dimanapun kami berada Kami tetap mau berterima kasih Karena hidup adalah anugerah Hidup adalah kasih Kalunia ya Tuhan Anugerahmu Buat hidupku sekarang Bukan memutimu Selamatnya Bukan memutimu Selamatnya Bukan memutimu Selamatnya Terima kasih Bapak di dalam surga Firmanmu ya dan amin Kami belajar ya Tuhan Betapa kasihmu itu selalu Ada di dalam kehidupanmu Biarlah kami boleh Belajar dan mau Melakukan berkembang secara Maksimal di dalam engkau Maka engkau akan menyertai Dan sesuatu yang baru Akan terjadi di dalam Kehidupan kita semuanya Yang percaya mengatakan Amin 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 Selamat menikmati Selamat menikmati